tuh si depong kayaknya ngeluar ya nah biasanya untuk perawatannya itu kita memberikan ini guys, ini rahasia kita ya nah serbuk ini nih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abang di channelnya kita bersama tim lagi jemur-jemur burung perkutut hasil pikatan semua bagus, tuh ada juga yang pikatannya jadi di video kali ini, inilah cara kita ya rawatan harian burung perkutut supaya cepat bunyi dan juga pada sehat, jadi caranya kita biasanya menggunakan jemur atau memakai sinar matahari untuk membuat sehat yaitu dengan cara dijemur maksudnya ya nah buat kalian yang baru mampir baru menemukan channelnya Tunggal Lonco, silahkan di subscribe yang sudah di subscribe, terima kasih semoga semakin banyak rejekinya jadi untuk menjemur kita tidak hanya burung perkutut yang sudah lama yang baru pun ataupun yang pikatan kita kita jemur guys contohnya guys ya ini hasil pikatan hasil pikatan semua ini jagoan-jagoannya guys nih nah nah ini jagoan-jagoannya tuh lagi dijemur juga ya jadi rawatan harian itu kita jemur nah ini ada apa ini halimun eh halimun ada merebuk ini ya sauk tuh ini lagi proses untuk dijadikan pikat kalau gini biasanya nah ini pikatan-pikatannya ini masih ajaran yang ini dua nih kantangnya baru nih halimun sama standar nah ini juga ada nah yang ini si unyil sama si depong oke kita jemur-jemur biasanya kalau cuaca bagus aja ya jadi kalau ada matahari sekitar jam 7 sampai jam 8 atau jam 8 sampai jam 9 gitu ya cukup 1 jam kita biasanya menjemur sambil dipantau takut ada kucing gitu ya rawatannya atau seperti itu jadi selain menjemurnya kita juga tuh memberikan minum jangan lupa memberikan minum jadi jangan sampai kehabisannya akhirnya berikan minum terus berikan pakan-pakan cek pakannya takut ada yang habis kemudian membersihkan tempat ininya bawah-bawahnya kalau kotor kita bersihkan ya dari kotorannya biar burung perkutin tetap sehat kemudian kita memberikan biasanya biji-bijan yang berkualitas seperti rendaman kacang hijau untuk burung perkutin tetap sehat dan juga cepat bunyi ini sebenarnya masih banyak lagi ini hanya beberapa saja ini kita hasil pikatan semuanya ini campur-campur pokoknya ini ada yang masih muda ada yang keturangan ada yang sudah cetreka ngerot ada yang sudah manggung pokoknya campur-campur ada pikatan masih banyak juga guys oke buat kalian yang dekat silahkan merapat kalau ada yang berminat untuk harga bisa nanti kita nego-nego ya ini jantan ya jaminan jantan ya ada betinan cuma beberapa saja mungkin karena kebanyakan yang kita dapatkan itu jantan ya hasil pikatan ya kebanyakan itu jantan guys soalnya tarung ya burung-burung tarung tuh yang berkaturangan juga banyak guys ya katurangan ini bukan burung om yok ya ini burung hasil pikatan ini burung dari kuburan kebanyakan tuh pada bunyi burung perkulut dari kuburan atau dari kunden terus dari kubulak ya dari tempat-tempat mistis biasanya ya tuh banyak guys ya sebenarnya belum kita keluarin semua ini tuh jadi rabatannya tuh seperti ini ya jadi kita dekat-dekatkan burung perkulut dengan yang lainnya yang sudah gacor biar ketika yang sudah gacor bunyi nanti yang itunya ikutan bunyi gitu untuk melatih lah nah ini dicampur gini ini tuh karena baru-baru dapet jadi dicampur gini harganya bervariasi ya harganya bervariasi pokoknya dari mulai harga ada yang 100 ribu gitu ya per ekornya itu biasanya yang baru dapet gitu ya atau dari segi suara lah terus ada juga yang ya harganya lumayan gitu campur-campur pokoknya rawatannya seperti ini guys ya kita biasanya menge jamburnya itu seminggu dua kali atau seminggu tiga kali ya pas cuaca bagus aja sih nggak tiap hari karena kita juga sibuk ngonten ya nah jadi pas kita nggak sibuk ngonten kita jemur-jemur burung perkututnya gitu nah ini juga nih ini jagoan-jagoannya sebenernya masih ada ya ada tim kita lagi satu lagi dari Indramayu itu juga banyak burungnya guys nanti kita coba review-review ada berapa ekor dari Indramayu untuk yang di Cerbon ada segini nih kurang lebih jadi perawatan perkut itu sebenarnya gampang-gampang susah ya apalagi untuk tuh ada yang ngerot-ngerot guys tuh si Depong kayaknya ngeluar ya ngeluar-ngeluar guys sorry maksudnya ngeluar-ngeluar tuh ada yang bunyi lagi letut nah biasanya untuk perawatannya itu kita memberikan ini guys ini rahasia kita ya nah serbuk ini nih tuh serbuk batak yang sudah di serbuk ajaib ya yang sudah di apa kulak tuh kayak gitu guys diberikan ke cepuk ya cepuk makannya atau bisa juga memberikan cepuk baru untuk serbuk batak itu buat ngasin ya buat ngasin jadi serbuk bat itu buat ngasin tuh kemudian memberikan itu guys milat putih yang bersih untuk pakannya dicek satu-satu seminumnya seperti ini ya rawatannya tuh ini segini tuh lumayan guys bisa memakai milat hampir kiloan tiap kita ngasih pakannya cuma ya lumayan awet guys kalau burung perkotip itu tidak rakus-rakus ya jadi satu cepuk bisa sampai tiga hari kita biasanya tadi tuh kita lagi micat ya tapi anginnya keceng banget yaudah kita pulang aja kita koleksi di rumah aja kita lihatkan dan mumpung cuaca bagus kita jemur jadi rawatan harian lah rawatan harian burung perkotip biar sehat dan biar cepat bunyi gitu ya nah kita sudah melakukannya pada burung-burung kita dan alhamdulillah banyak juga yang sudah mulai gacor gitu ya jadi setelah ini kalau bisa ya kalau ada kerekan kalian kerek burung perkotipnya gitu ya kalian kerek kalau ada kerekan kalau tidak ada yaudah kalian tinggal gantung-gantungin atau dipaku gitu di pohon ya kalau sudah dijemur tuh kemudian kita juga biasanya ini guys terapi kita menggunakan terapi ada juga yang pakai mandi salju ya ada yang langsung dimandiin gitu terapi juga sama kita biasanya 3 seminggu itu 3 kali biasanya nah ini lagi terapi mandi salju guys tuh menggunakan semprotan berhubung cuacanya yang mendukung ini kita kasih buat dia biar nanti kalau biasanya kalau sudah kena air biasanya burung tuh coba badannya bagus ya bagus ya seperti ini terapi burung perkutut jadi menggunakan mandi salju biasanya itu tidak tiap hari jangan tiap hari kalau bisa kalau cuaca mendukung ya cuaca bagus kalau mandi kan kalau terutama untuk burung yang sangat giras itu bisa kalian ada caranya trik-trik ter sendiri gitu jadi kita bedain burung perkutut yang sudah mulai ginak dan burung perkutut yang baru dapat atau giras apalagi ombyokan gitu ya itu beda lagi perawatannya tuh sama yang itu juga pada disemprot semua gitu ya menggunakan air biasa aja guys ya tidak pakai yang aneh-aneh oke jadi itulah rawatan harian burung perkutut biar cepat ginak dan juga cepat bunyi burung perkutut lokal alam yang hasil pikatan dijemur kita kasih makan kasih minum jangan lupa cek satu-satu jangan sampai ada yang ketinggalan setelah itu bersihkan kandang-kandangnya nanti kita juga ini akan bersihkan kandang-kandangnya terus setelah itu angin-anginkan kalau bisa kemudian dijemur disemprot terapi mandi sal lecil maksudnya dekat-dekatkan dengan burung perkutut yang lain yang sudah gacor biar kebawa gacor gitu oke sekiranya video ini bermanfaat terima kasih banyak ya jangan lupa di subscribe di like di share semoga kita semua selalu diberi kesehatan selamat dan keberkahan dunia dan akhirat amin amin cukup sekian dulu terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pahayu salam dari tukang lonceng